Terima kasih Tuhan, Al-Haleluya Dalam kitab Injil, Yohanes pasal 4, saudara, ayat 21-23 Tuhan Yesus bilang kepada perempuan Samaria Saatnya kita, tiba saatnya sekarang Bahwa para penyembah yang menyembah Bapak Harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, saudara, kasih Tuhan Mari kita menyembah dia di jalan-jalan, saudara Mari kita menyembah dia di desa-desa Mari kita menyembah dia di kota-kota Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Biarlah hadirah Tuhan turun atas dia Biarlah kemuliaan Tuhan yang datang di tempat ini Terima kasih Tuhan Haleluya, mari sebagi Tuhan Aku suka menyembahmu Tuhan Kemuliaan Kisihnya maka nafas kami Tuhan Bawah, 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 bawah Bawah, bawah, bawah Terjadi di desa ini Bawah, bapakku Terjadi di kombak-kombak Bawah, bapakku Terjadi di desa-desa Di kunungku, di laba-laba Dimanapun Kami kakakak Tuhan Haleluya Oh, ini kami Tuhan Kami cinta padamu Tuhan Aku suka Bawah, bapakku Haleluya Semua kami ada di sini Umat yang ditembus oleh darah Yesus Kami semua yang ada di sini Bawah, bapakku Bawah, bapakku Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Mari akan tanganku sama-sama Sembah dan puji Penuh imbatamu Tuhan Sub indo by broth3rmax Sekali lagi, katakan sembah dan puji Haleluya, Tuhan Sembah dan puji Berita kamu, Yesus Tuhan Berita kamu, sembah dan puji Berita kamu, Yesus Tuhan Adalah Raja Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Sama-sama datangkan Yesus kami puji Yesus kami puji Kami sembah Sembah sebagai Raja Beri Di tengah kami di tengah Ditinggikan Ditinggikan Yesus Lagi katakan Baru-baru yang katakan Yesus kami puji Yesus kami puji Kami sembahkan Kami sembah Sebagai Raja Berdiri di tempat ini Tuhan Berdiri di tengah Ditinggikan Oh kami mau tinggikan Tuhan Ditinggikan dan dipuji Mari katakan, kamu katakan Sama-sama Sama-sama Sembah dan puji Berdiri di tempat ini Tuhan Sembah dan puji Berdiri di tempat ini Tuhan Kami sembah Sembah dan puji Berdiri di tempat ini Tuhan Ditinggikan dan dipuji Sembah dan puji Sembah dan puji Berdiri di tempat ini Tuhan Sembah Sembah dan puji Berdiri di tempat ini Tuhan Sama-sama Sembah dan puji Sembah dan puji Sembah dan puji Berdiri di tempat ini Tuhan Oh kami sembah Tuhan Olivia Katakan, Yesus Tuhan, karena paca Lagi-lagi Lagi-lagi-lagi Katakan sembah dan puji Sembah dan puji Dibuji dengan hati sempat Tuhan Sembah dan puji Dibuji Sekalang pemulihan hanya bagimu Tuhan Dibuji 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 Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Adalah Sama-sama katakan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Adalah Raja Kami semua Kami muliakan Kami memperlukan Kami memperlukan Raja di atas Sekarang Raja Kami memperluhkan Dibuji di surga Sampai selamanya Alhamdulillah 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 Dia akan menyempatkan kemulia Tuhan Alhamdulillah Kami suka Menyebab Raja Seja Alhamdulillah 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 Dia akan menengah suara puji Dibuji Dibuji Alhamdulillah Dibuji Alhamdulillah Dibuji Alhamdulillah Adalah Terima kasih. 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 Menyembahmu Menyembahmu Menyembah Oke Ketakan Kujilah Bapak Kujilah Ruh Kudus Setiga yang tersebut Kujilah Bapak Kujilah anak Kujilah Ruh Kujilah Ruh Kujilah Ruh Kudus Selagi katakan Jangan kira-kira Menyembahmu Marilah beka tanganku Kujilah Bapak Kujilah Kujilah roh kudus Ganti kaya Kujilah Bapak Kujilah roh kudus Selamatkan Haleluya 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 Lagi katakan Haleluya 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 Segala puji semua Hanya bagimu Tuhan Segala puji semua Hanya bagimu Tuhan Hanya bagimu Tuhan Selamatkan Kau yang maya Dibuja Haleluya Jangan kira-kira 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 Terima kasih. 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 jalur gasa disini, saya dari desa, desa Kulu kecepatan Moli, dari Manarod dia di ujung sudara, nah desa kami itu di depan rumah kami tempat tertang, benar-benar saya percaya dapat merasakan bahwa perasaan dikiran dari semua yang rumah-rumah yang ada disini, bagaimana perasaan mereka ketakutan tetapi kita percaya bahwa kalau nama Tuhan ditinggikan di tempat ini, nama Tuhan diberitakan di tempat ini, maka kita percaya, Yesus katakan Tuhan berkata kepada Yesua Yesua, dimanapun telah berkakimu dihijat, maka tempat itu dikuluskan bagi kerajaan Allah, dan kita percaya ketika ada firman Tuhan di tempat ini, ketika ada kebenaran disampaikan di tempat ini, ketika kami berdiri di tempat ini, kami percaya roh perseteruan, roh keteruang-roh takam semuanya dihancurkan roh pembuluhan dipatakan karena kita percaya, kita punya Tuhan, dasyat dan luar biasa amin, tidak ada perseteruan lagi di tempat ini, tidak ada pergalian lagi di tempat ini dan kita harus tahu bahwa ketika kita satu kampung, berarti kita akan saudara, saudara semua saudara di dalam Tuhan, tidak ada pertengkaran, tidak ada pembuluhan, sebab harus kita katakan, di dalam Yesus ada kasih setia, ada kasih jadi kalau korang satu kampung baku marah satu sama lain berarti tidak baku sayang, saudara ya enggak, tidak baku sayang satu sama lain, di kampung kami terjadi dari tahun 2000 sampai tahun 2007 dari mulai dari tahun 2000 ada yang korban 2000, berikutnya ada yang mati, ada yang mati ada yang mati, tidak pernah berhenti, saudara, tidak pernah berhenti, tetapi semua masyarakat yang ada di desa kami mereka terus berdoa, berdoa, berdoa sampai terjadi terobosan tahun 2010 terjadi terobosan di sana lawatan Tuhan terjadi ada kegerakan Allah terjadi di desa kami dan sampai hari ini tidak ada terkam lagi karena Tuhan ditegakkan Tuhan ditinggikan di sana dan nama Tuhan dipuji dan dipermulia dan saya percaya desa ini akan mengalami pemulihan karena nama Tuhan ditinggikan di tempat ini nama saya Habel, saudara saya satu kali masuk penjara kasus 351 dan sebelumnya melakukan kejahatan background saya itu di tambang tambang liar saya pergi di tambang Nabi di tiga tahun tambang kendari satu tahun dan terakhir di tambang tatelu satu tahun enam bulan tambang tatelu di tambang kendari itu, saudara banyak hal yang terjadi di sana banyak hal-hal yang tidak baik terjadi di sana berkelahian dan juga saya dari omkultisme saya punya kebiasaan mabuk habis mabuk orang-orang sangir bilang demon, saudara potong-potong badan iris-iris lidah makan botol itu pribadi saya itu background saya, saudara tetapi kenapa saya bisa berdiri di tempat ini kenapa saya bisa berbicara atas nama Tuhan itu karena kuasa Tuhan kebaikan Tuhan kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya dan intinya bukan hal itu yang saya mau sampaikan tapi intinya adalah nama Yesus yang saya mau sampaikan di tempat ini nama Yesus Alkitab katakan nama itu sanggup penyelamatkan kita nama itu sanggup mengemaskan kita nama itu sanggup melepaskan kita dari ikatan-ikatan Alkitab katakan siapa yang berjumpa Tuhan hidupnya diubah siapa yang berjumpa Tuhan hidupnya dilepas dibebaskan karena Alkitab bilang tidak ada nama lain diberikannya yang bolehnya manusia dapat selamat kisah Rasul 4 yang ke-12 selain di dalam nama Yesus artinya ketika kita berjumpa dengan Yesus maka kita mengalami keselamatan yang luar biasa daripada Tuhan amin coba lama ikan tangan dulu haleluya dan saudara saya hanya mau menyampaikan satu cerita di dalam firman Tuhan Alkitab bilang begini di dalam Matius 13 Fing 44 dan 45 46 disitu dikatakan begini saudara bahwa ada seorang pengusaha ketika dia mendapatkan harta terpendam Alkitab bilang maka dia kembali dia memenang itu dalam hatinya karena dia bersuka cinta mendapatkan harta itu dan dia pulang ke rumah Alkitab katakan ketika dia sampai di rumah dia jual semua miliknya dia jual semua miliknya dan dia membeli tanah dimana ada harta terpendam itu dan yang kedua seterusnya Alkitab bilang sama seperti seorang pengusaha dia menubuhkan ada mutiara yang indah mutiara ketika ditemukan mutiara itu maka Alkitab katakan maka dia pulang dia kembali dan dia menjual semua miliknya dan dia datang untuk membeli mutiara itu artinya apa sudah Yesus memberikan pemberumpamaan ini itu berbicara tentang pribadinya dia mau katakan bahwa ketika dia melihat manusia tidak dapat terlepas dari dosa ketika dia melihat manusia tidak dapat bebas dari dosa ketika manusia melihat manusia tidak dapat beranjak dan tidak dapat terlepas dari ikatan dosa maka Alkitab katakan maka dia melihat manusia itu dia benar-benar mendapatkan harta itu lagi Alkitab bilang maka dia kembali dia tinggalkan surga Filipi 2 yang kelima berkata dan seterusnya dia katakan bahwa dia tidak lagi dia menjadi serupa dengan manusia dan menjadi sama seperti manusia dia tidak pandang kemuliaan di surga dia tinggalkan semuanya dan Alkitab bilang dia datang membeli harta yang terpadam itu Alkitab bilang dia datang dia bayar mutiara itu siapa mutiara itu mutiara dan harta terpendam itu adalah kita semua yang ada di tempat ini yang bernafas yang disebut makhluk hidup Alkitab bilang engkau lah mutiara itu engkau lah harta terpendam maka endingnya Alkitab bilang di atas kayu sali dia tergantung dan Alkitab bilang darahnya tercura bagi kita tertumpah dosa kita dibayar oleh Tuhan satu perintus namai dengkes 20 berkata oleh darah Yesus kita sudah dibayar lunas tidak kredit tidak kredit perhatikan tidak kredit kalau motor boleh turun kredit tapi Alkitab bilang Yesus bayar kita dia tinggalkan segala kemuliaan dia tinggalkan dia jual dia tidak peduli lagi kemuliaan surga Alkitab bilang dia datang dia bayar kita dia bayar kita menjadi milik kemuliaan haleluya dan di akhir kesaksian saya dan perkataan profetik saya mau katakan 2 Korintus 6 ayat yang ke 2 berkata begini dan hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan alam jangan keraskan hatimu amin karena hari ini adalah hari perkenanan itu dan waktu inilah adalah waktu penjelamatan itu mungkin kau berkata kapan waktunya kapan harinya pemulihan terjadi untuk desa Luwia kapan waktunya ada perdamaian terjadi di tempat ini Alkitab bilang hari ini tidak tunggu besok berusaha Alkitab bilang hari ini ketika kita percaya maka ada perdamaian di tempat ini amin ada perdamaian di tempat ini dalam nama Yesus terjadi perdamaian di tempat ini karena kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas ruang dan waktu asalkan kita memperspon bertobat-berbalik maka Alkitab bilang Tuhan tidak pernah membuang kita berikan tepuk tangan yang paling muria bagi Tuhan Alhamdulillah menjemahmu kusaha Tuhan kusaha Tuhan kami menyembahmu menyembahmu kami menyembahkau Tuhan kusaha Tuhan kami menyembahmu bagi katakan ku menyembahmu ku menyembahmu kami sembahkau raja kami kami sembahkau Tuhan kami ku menyembahmu ku menyembahmu Alhamdulillah kami percaya kau adil di tempat-tempat kami kami percaya hati yang mendekat jawa hati yang ditingkalkan hati yang mendekat jiwa bangsa Tuhan kami mempercaya kami memperkaya kami memperkaya Kita minta orang guduh Orang guduh sudah cukup bagi kami Sudah cukup dalam hidup Oh Bisa di pantau ke dalam Katakan ku menyampamu Oh ku menyampamu Yes Yes Haleluya Kusama Kusama Oh kami menyampamu Yes Kami mau lebih lagi Dengan firmanmu hari ini Kami mau lebih lagi Untuk menikmati hati-hati Untuk penyampamu Untuk mencari Penyampamu Penyampamu yang benar Dan sekarang waktunya Tiba-tiba sekarang Waktunya hari ini Bapak mau temukan Penyampamu yang benar Bukan cuma sekedar nyanyi Penyampamu Artinya Artinya Menciumkannya Tuhan Dan berkaitan Menanggai Buat hati Tuhan Ku menyampamu Yes Kami menyampamu Tuhan Kami menyampamu Kami memagukan Tuhan Yes Menanggai Terima kasih telah menonton! 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 Dan berbacu sirah keadilan Terus Kakimu berkasihkan Dan memberitakan injil Dalam segala keadaan Pergunakan perisai iman Sebab dengan perisai itu Kamu akan Dapatkan Dari si jahat Terus Dan terimalah ketopong Dan berdoa Yaitu firman Allah Dalam segala doa Berdoa Berdoa Dan berjaga Dengan permohonan Untuk segala orang kudus Perhatikan baik-baik Dengar baik-baik saudara Bagai baik Bagaimana kita bisa terkindah Dari perseteruan Bagaimana kita bisa terkindah Lagi depan kita yang tiap hari Tidak sadar Tidak sadar Kita melakukan dosa Tuhan bilang begini Kita di akhir zaman Sedang menghadapi Yang namanya keadaan dunia ini Yang dibawah kuasa si jahat Satu Yohanes 5 ayat 19 Katakan begini Kita harus tahu Kita berasal dari kebenaran Dari awal Karena Seluruh dunia Sedang Berada di bawah kuasa si jahat Pertanyaannya Apa yang dia kerjakan Yang si jahat lakukan Oke sebelum saya lanjut Saya memanggil dulu teman-teman Mari Rui Tolong disini Billy Saya cuma mau Mana ada Billy Mari Oke Sesungguhnya hal kita bilang Perlawanan kita Bukan melawan darah dan laging Tapi melawan Pertama pemerintah kegelapan Kedua Melawan penguasa kegelapan Sudah tahu teman-teman ini Terlalu banyak kesaksian ya Masuk penjara Keluar penjara sama mereka Masuk keluar penjara Jadi artinya Kami semua disini Pernah tertawan Pernah diikat Kami tidak sadar Kami sedang tertawan Sehingga yang kami lakukan Itu selalu menyakiti hati Tuhan Tetapi Tuhan luar biasa Tuhan hebat Tuhan Yesus Dah siap Dia bisa mengubah keadaan hidup kami Yang tidak berarti Yang tidak punya Dan hari ini kami berarti tempat ini Untuk senang Kisah Tuhan dimuliakan Dengar baik-baik Lawan kita adalah Yang pertama Penguasa kegelapan Pemerintah kegelapan Ketiga Mari satu lagi Mari sini Yang dua ini Ini didikan-didikan Semuanya Jadi perhatikan Cuma lihat Lihat saya Kita harus tahu Lawan kita ini Adalah Penguasa kegelapan Pemerintah kegelapan Penghulu Kegelapan Rojahan di udara Saya jelaskan Pemerintah kegelapan Itu berpuasa Atas satu Bangsa Bangsa Indonesia Dengan bangsa yang lain Itu beda penguasanya Beda penguasanya Sedangkan Pemerintah Penguasa Sedangkan Pemerintah Penguasa Sedangkan Penguasa kegelapan Sulawesi Sulawesi Utara Itu beda Dengar baik-baik Sulawesi Utara Beda dengan Sulawesi Selatan Beda penguasanya Sedangkan Penghulu dunia gelap Kampung ini Desa Lawian Dengan kampung Desa Lawian Penghulu yang ada Di daerah ini Beda Dengan yang lain Sedangkan Rojahan di udara Berkuasa atas Pribadi-pribadi kita Saya menjelaskan Inilah lawan kita Sudara Indonesia Dengan negara lain Beda pemerintahnya Pemerintahan kuasa kegelapan Sulawesi Utara Sulawesi Utara Beda Beda penguasanya Di Sulawesi Utara Beda penguasanya Penghulu itu Beda Desa lain Dengan ini Beda penghulunya Sedangkan Rojahan Berkuasa Pribadi Ada GKM Di tempat ini Itu Sedang mengubah Atmosfer yang ada Di daerah ini Supaya pemerintah Supaya penghulu Daerah ini Itu dihancurkan Sehingga Rojahan dipatahkan Kita semua Dibebaskan Dan dilepaskan Di tempat tangan Yang beri bagi Tuhan Dua pemerintah ini Melanjutkan baik-baik Nah saudara tahu Selama Penguasa Penghulu Itu berkuasa Atas daerah itu Maka kita semua Ini pribadi-pribadi Itu terpengaruh Dengan Cara kerja Rojahan itu Bagaimana caranya Dia pengaruhi Alkitab bilang Efes Ya kamu Satu N12 N15 Dosa itu Datang dari Keinginan Ketika Keinginan itu Sudah dibuai Jadi dosa Tolong ambil Aku Dua Ketika Keinginan itu Dibuai Jadi dosa Ketika dosa Sudah matang Akibatnya Mau Dengar baik-baik Saya mau jelas Kenapa saudara Cara kerja Coba Buka-buka Dengar ya Dengar baik-baik Ini cara kerja Setan Sudah Saya mau jelaskan Bagaimana cara Kerja setan Bekerja Supaya kita Dilepaskan Dibebaskan Dan kita akan Mengalami kehidupan Yang berbeda Oke Nantikan Alkitab bilang Kejadian Pasal 1 dan 2 Tuhan Menciptakan manusia Segamar dengan Allah Memiliki roji Dan tubuh Dan untuk adanya Tidak ada Ditahuan edan Tuhan kasih manusia Itu satu kehidupan Tidak ada Penderitaan Ketuk hukuman Karena edan Bicara satu kehidupan Dimana manusia Terkondisi dengan surga Itu kejadian Satu dan dua Perhatikan Ini hidup manusia Yang bersih Yang hatinya bersih Kejadian satu dan dua Masuk kejadian Tiga dosa masuk Dosa masuk Seperti ini Ini hidupmu Tentikan Dosa masuk Masuknya begini Dosa itu datang dari keinginan Ketika keinginan dibuai jadi dosa Tumpah Tumpah Coba lihat Tumpah Waktu kita buai keinginan jadi dosa Lihat Masuk di hidup manusia Jadi kita ini Yang kosong itu bersih Ketika dosa masuk Masuk disini Ya sudah ada dosa Terus Dosa itu Ketika kita ulangi lagi Masuk lagi Terus Dosa masuk lagi Terus Perbuat lagi Terus Masuk lagi Terus Setelah dos Terus Sampai penuh Alkitab bilang Ketika dosa itu sudah mati Dengar baik-baik Ketika Akibatnya mau Kita Tidak pernah tahu Misteri hidup kita Tidak pernah tahu kematian kita Hanya Tuhan yang tahu Dan Anda bisa bayangkan Waktu dosa sudah matang Terus mati Tiba-tiba Mau mati Model-model apa Akibatnya mau Tetapi Dengan baik-baik Kenapa 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 kebenaran Perlu disampaikan Supaya Yang sudah matang ini Ketika mendengar Firman Tuhan Mereka sadar Ephesus 1 Ayat 7 berkata Waktu kita mengaku Dosa Kita sadar Maka dosamu Diampuni Engkau dibenarkan Dosa Mereka Dosa Diampuni Maka ini tertumpah Ini dibersihkan Hidupmu Jadi baru Seperti ini Katakan Haleluya Sudah tahu Orang semua ini Sudah penuh Tumpah dosa Untuk belum mati Karena Pujisat Tuhan Kerjakan Teman-teman itu Berjumpa Tuhan Dengan secara Prima Di masing-masing Di masing-masing Punya kesaksian Sudah tahu Saya Bersasih terlalu panjang Saya Bersambung 97 Tahun 97 Saya bertobak Tapi Sebelum Tahun 97 Dari Tahun 91 Tahun 91 Kasus Tauran Pertama terbesar Di Mnado Itu dipertikan Kerubasan Saya yang Pimpin Modalnya Dari mana Modalnya Dari Saya ikut Bela diri Kung Fu Saya memiliki Gelar Bela diri Kung Fu Sabuk Melas Trap 3 Masuk Bela diri Ilmu Pernapasan Tendaka Dalam Sampai Pengendalian 7 Sudara Pengendalian 7 Ilmu Pernapasan Tendaka Dalam Kalau tadi Hapir bilang Dia demo-demo Ambil Pison Cucu Tidak makan Sudah tahu Saya bersaksi Bukan karena Kekuatan Kejaguan saya Bukan itu dulu Ilmu Ilmu yang saya miliki Kalau orang datang Baparang Dengan emosi Dia pasti Pelantai Sudara Bisa tembus Itu ilmu Pengendalian Diri Pengendalian Diri itu Saya punya Ilmu namanya Pengendalian Ilmu Tendaka Dalam Sampai Pengendalian 7 Dan pernah Belajar Kung Fu Sabuk Merah Strap 3 Itu modal Saya baru Menuju Ke daerah Tambang Dan itu Tidak takut Mati Dari modal Itu pergi Kerubasan Pipin Gang Di sana Bikin Tauran Senat Taruhan Di sini Tahun 97 Sebelumnya Tapi tahun 97 Ditangkap Tuhan Dengan Ceratuan Yang luar Biasa Orang Sampai Kaget Di pertigaan Jalan Antara Karumpasa Menuju Pasar Polisi Tuhan 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 Penyakit Yang Membuat Saya Bertobat Penyakit Yang Saya Dapatkan Adalah Ketakutan Karena punya ilmu begitu saudara Tapi waktu itu penyakit datang Sudah tahu penyakit yang salami Tak ketakutan Tidak bisa tidurnya nyam Jantung berdebar Tidak bisa naik auto cepat Tidak bisa ada di ruang AC Apalagi dengan pesawat Betul-betul ketakutan Tidak bisa ada di ruang gelap Itu saya ketakutan luar biasa Enam bulan saya mengalami ketakutan seperti ini Sudah tahu Bapak bilang kamu tidak ada sakit Tapi kita bilang Bapak kita sudah ketakutan Sudah mati Sudah tahu ternyata Yang saya alami itu ketakutan itu Keperlambaan Yang ini taruh Saya ketakutan tertekan Terintimidasi Ketakutan kekuatan Terintimidasi Itu yang saya alami Dan itu saya alami Anda bulan mendekat saya Sampai saya ketakutan Mati pasti mau seorang Tapi satu kali Sudah tahu Saya tidak pernah lupa Tidik balik hidup saya Tahun 97 Hari Khabis malam Jam 12 malam Saya tiba-tiba Berlutur di kaki Tuhan Selama hidup Tidak pernah menangis Panggil Tuhan Tapi saat itu Saya terlalu tersungguh Dan menangis Panggil nama Tuhan Waktu saya memanggil Nama Tuhan Yesus Kristus Saya bukan minta Semuanya Saya ketakutan Tapi saya cuma bilang Tuhan Ampuni segala dosa Yang saya perbuat Dihadapamu Aku berdosa Dihadapamu Ya Tuhan Ada dosa Yang aku lakukan Yang aku sengaja Tidak sengaja Sadar Tidak sadar Yang aku lakukan Itu yang saya lakukan Waktu saya mengaku dosa Saudara tahu Puji Saat yang terbesar 28 tahun Saya hidup Dalam ketakutan Hidup dalam ketakutan Hidup dalam kegelapan Ketakutan Kekuatilan Tapi waktu itu Tiba-tiba Ada damai di hati Ada damai sejata di hati Itu tanda Saya sudah berkoneksi Dengan surga Ternyata Kehidupan itu Dimulai Ketika berdapat Mas per 32 Ayat pertama berkata Orang yang paling Merbahagia di dunia Diketika dosa Jadi ampuni oleh Tuhan Sejak saat itu Saya berbalik total Kepada Tuhan Saudara tahu Musuh pertama saya Adalah keluarga saya Waktu kita pulang kampung Dihadapamu Lebih ada so gila Kenapa so gila Karena Memang budapannya Orang tua keluarga Bila puji Tuhan Haleluya Tuhan bilang Ini gila Ini orang ini Orang budapak ini Mau bilang puji Tuhan Jangan mungkin bertobat Saya 1-2 tahun Belum dikenal Keluarga saya bertobat Nanti Tuhan Nyatakan puji Sekarang mereka kenal Ini so bertobat Betul Teman-teman saya Sampai bingung Ini orang musuh Bisa bertobat Sudah tahu Saya bertobat Tahun 97 Baru diproses oleh Tuhan Bertobat tahun 97 Diproses oleh Tuhan Nanti Nanti bisa bersaksi Itu Tahun 2005 8 tahun Saya dibentuk oleh Tuhan Ikut-ikut pelayanan Pada mentor saya Angkat alat begini Sudah biasa 8 tahun diproses Tuhan Dikikis oleh Tuhan Ditekan Diramas Tuhan bilang Apa betul Kenapa bertobat Tuhan ramas Kami 8 orang Mantan preman Mantan preman Di Manado Bertobat 8 orang Tahun pertama Masih berapi-api Bersaksi Tahun pertama Tuhan kedua Masih berapi-api Bersaksi Tahun ketiga Tuhan 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 tapi hanya dikawin pkw kemari kalau dikawin mama itu bilang pada dp anak karena p suami cuma hamba Tuhan maksudnya apa bangan akhirnya dp mama gonggong pada dp anak anak gonggong pada dp suami kita minta mana ini hamba Tuhan dia kasih tinggal pelayanan karena digonggong terus kalau dia dp mahi Tuhan dia tinggalkan pekerjaan dia tinggalkan Tuhan dia kerja di satu perusahaan akhirnya dia ambil uang disitu masuk ulang penjara setelah keluar penjara sudah tak terus pelayanan sudah tak terus bertobat kurang ada kembali ke umprat Universitas Perampatan kami dulu pernah kuliah disitu waktu berkuliah pada kita dikerumpasan dia bilang eh bos maju terus pertandingan kenapa kita masuk kembali ke laptop ke perampatan umprat Universitas Perampatan soalnya bertanding dengan baik-baik saudara diproses dibentuk oleh Tuhan dan oleh kasih karena anunglah Tuhan sampai hari ini 15 tahun pelayanan bersama dengan Tuhan bukan masalah pelayanan yang lama tetapi itu Tuhan luar biasa saudara tahu apa kaitannya dengan Fiman tadi dengan baik-baik untuk kita kuat untuk kita menang bebas daripada semua tipuan setan yang pertama Alkitab bilang engkau harus kuat di dalam Tuhan katakan kuat dalam Tuhan Alkitab bilang pakailah perlengkapan senjata alat ada 7 perlengkapan senjata surga yang harus kita miliki yang pertama Alkitab bilang berikat pinggang kebenaran apa artinya ikat pinggang kebenaran dengan baik-baik ikat pinggang kebenaran itu bicara kehidupanmu itu harus tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa membenarkan kita caranya bagaimana lewat kita datang pada Tuhan kita dibenarkan dibenarkan oleh kuasa dari Yesus Roma 5 ayat 9 tolong cepat baca Roma 5 ayat yang ke-9 seperti rusak merindukan air demikian juga jiwa kohaus ini sama pelengkso haleluya saya mau tanya dulu masyarakat yang ada masyarakat kita kita mantuk ibu kutua kalau diizinkan turun disini mengalir terus ada dua kutua disini soalnya gak patah orang puji Tuhan kita dengar-dengar disini tiap jam 2 ada uang kusikan kalau begitu turun sampai jam 2 sini uang kusikan amin sampai jam 2 jangan disini itu roh-roh bukan jangka pada orang teman-teman bukan itu roh-roh sepeda turun disini lagi amin siapa kita selalu baca apa ini ya Roma firman Tuhan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah katakan haleluya dengar baik-baik kita punya denominasi kerajaan itu baik tapi membuat engkau bisa kuat bisa dimenalkan itu bukan dogma doktrin gereja tapi oleh darah Yesus oleh darah Yesus engkau dimenalkan darah Yesus berkuasa mengampuni orang yang berdosa bagaimana caranya satu yang berkata jika kamu mengaku dosa maka dia setia dan alilah akan mengampuni dosa biasanya kita preman-preman dulu tidak mungkin mengaku dosa malah tertakut bahkan yang paling yang paling menekan kita adalah tuduhan tapi saya mau beritahu hari ini datang pada Tuhan mengaku dosa di depan Tuhan dia mengampuni dosa kita katakan haleluya kita dibenarkan oleh darah Yesus waktu kita dibenarkan hal kita bilang maka semua selubung-selubung akan terlepas kita akan mengalami kelepasan kenapa? karena terlalu lama kita memisselubung pengaruh setan membuat kita tidak bisa berdeka tapi kebenaran ini membuat kita tahu bahwa waktu dosa kamu diampuni engkau dibenarkan waktu engkau dibenarkan hal kita bilang berarti engkau sedang memiliki kelengkapan rohani berikat pinggang kebenaran katakan haleluya yang kedua senjata rohani yang kedua yang harus kita miliki adalah pertama berikat pinggang kebenaran artinya kita perlu tahu engkau harus tahu engkau sudah hidup masuk dalam kebenaran itu lewat pengampunan darah Yesus yang kedua berikat pinggang kebenaran berbaju silah keadilan apa artinya baju silah keadilan? kita bilang begini masmur 25 ayat 1 dan 2 berkata masmur 25 berdoa begini Tuhan berikan keadilan kepadaku sebab aku telah hidup dalam ketulusan Alkitab bilang orang yang hidup ketulusan di depan Tuhan Alkitab katakan maka ada keadilan Tuhan berikan kepadamu keadilan itu membuat Anda akan memiliki perengkapan rohani sehingga aku sulit ditebus oleh musuh keadilan baju silah keadilan itu melindungi di bagian depan kita iblis itu suka masuk lewat apa? lewat dia bikin kita memiliki hati yang tidak menar tapi waktu kau punya baju silah keadilan selalu engkau akan lihat keadilan dari surga memberikan kepadamu katakan haleluya berikat punya kebenaran berbaju silah keadilan berketopo siapa ada helm disini saudara ya saya boleh punya helm siapa ada motor disini punya helm kalian punya motor yang punya helm sudah melanggar ada helm disini boleh pijak helm topi ah topi oke apa arti ketopong keselamatan saudara tahu perlengkapan rohani ini diambil daripada perlengkapan perang perlengkapan perang prajurit Romawi ketopong keselamatan itu melindungi di bagian kepala bagian kepala seperti ini jadi ada ketopong itu maksudnya topi baja tapi ini bukan topi baja kena peluru tembus waktu pakai topi baja begini saudara itu melindungi bagian kepala apa artinya F Filipi 4 ayat 8 Filipi 4 ayat 8 perhatikan baik-baik dengar baik-baik supaya kita bebas dari perseteruan pertikaian kita bebas merdeka kita tidak terikat Tuhan bilang pakailah ketopong keselamatan apa arti ketopong keselamatan itu melindungi bagian pikiran firman Tuhan jadi akhirnya umat Tuhan di luian atas dan bawah akhirnya dengar baik-baik suara Tuhan saudara-saudara saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan semua yang benar semua yang benar bilang kiri kanan semua yang benar semua yang benar terus semua yang mulia yang mulia semua yang adil yang adil semua yang suci yang suci semua yang maik yang manis semua yang sedap yang sedap didengar saya memberitahu pola lincik setan bekerja dia buat anda pikirkan bukan yang benar bukan yang manis tapi baik dia buat kita memikirkan bukan yang manis bukan yang sedap ibis bikin kita dengar yang kita sedap-sedap karena tahu dia nah biasanya ibu-ibu begitu saudara sebab kudapa ditampati lu Tuhan kok ibu bilang begini hei anda belum tahu kalau dia bilang lu sebab ujung begini mana belum tahu karena belum tahu dia kan anda belum tahu itu tidak sedap didengar kalau kita anak-anak Tuhan punya ketapa keselamatan jangan dengar begitu-begitu jangan dengar kata orang lain dengar kata firman dengar kata Tuhan itu yang luar biasa katakan haleluya semua yang sedap didengar terus semua yang disebut kebajikan semua yang disebut kebajikan yang patut dengar baik-baik yang patut dipuji bukan maka puji patut dipuji bukan maka puji apa yang patut dipuji sudah tahu yang patut dipuji apa tidak mungkin anak-anak muda di tempat ini ada pengetahuan kita masuk ke lejah ke orang yang dilapakan puji mereka akan bilang ini patut dipuji kalau anak muda generasi di tempat ini kita datang kepada Tuhan itu yang patut dipuji itu yang luar biasa itu yang diselangi oleh Tuhan katakan haleluya pikirkanlah semuanya bilang sama-sama pikirkan semuanya itu saya menuntun jemaat Tuhan warga sungai di tempat ini ikuti kata-kata saya dan taruh tanganmu saudara di atas kepala seperti ini dalam otoritas kuasa ilai saya percaya semua kita yang hari-hari ini telah terlepas ke topong keselamatan artinya tidak lagi memiliki pikiran-pikiran sungai tapi hari ini semua topeng-topeng selubung-selubung yang menutupi kita yang membuat yang kita pikirkan semua hal yang buruk yang tidak sedap yang kita pikirkan itu semua hal yang buruk yang kita pikirkan yang semua bukan manis tapi hal yang jahat yang kering yang tidak baik itu hari ini akan dikuah akan diangkat oleh Tuhan semua tanganmu adil di atas kepala saya memperdoa bosun Allah melepaskan pengurapan dari surga supaya mulai hari ini tidak ada lagi pikiran-pikiran jahat pikiran kotor pikiran-pikiran persilisian bisa turuan tetapi dalam nama Yesus hari ini aku bebas lepas bebas-lepas miliki pikiran surga miliki damai miliki sukacita katakan haleluya karena hari ini waktu saya bilang lepas tanganmu langsung dilepas ya dalam nama Yesus hari ini semua pikiran-pikiran kita yang tertawan oleh pikiran negatif tertawan oleh pada ikatan-ikatan tertawan oleh kadaku pikiran-pikiran yang keras hari ini dalam nama Yesus lepas terlepas hari ini bebas hari ini katakan haleluya katakan haleluya dan saya mau ditahu hari ini kuasa firman ini sedang mengubah hidup kita sehingga mulai hari ini tidak ada lagi dalam hidup kita selubung pikiran-pikiran yang ada pada kita yang cuma kekerasan cuma kepahitan tetapi sekarang ada kelegaan dalam nama Yesus ada kelegaan katakan haleluya miliki perlengkapan Tuhan berikat pinggang kebenaran berbaju silahkan diri berketapung keselamatan berperisai iman perisai iman itu yang bisa membuat kita menang bagaimana caranya imanmu harus terkoneksi bilang sama-sama iman terkoneksi iman terkoneksi itu apa maksudnya ada dasar pertobatan ada dasar pertobatan iman terkoneksi itu adalah iman yang bertindak terkoneksi terhubung dengan surga tetapi yang luar biasa Tuhan cari imanmu yang menyentuh surga iman yang menyentuh surga katakan haleluya iman menyentuh surga seperti ini siapa bisa memperanggakan saya mau ah ini nih luar biasa sudah tahu ketika kami tampil bukan orang baik saya mau tapi orang-orang yang tidak benar perempuan peneran 12 tahun oke stop dengar baik perempuan peneran 12 tahun dia sudah mendengar Tuhan Yesus akan lewat saya cuma ilustrasi maaf ya ilustrasi oke perempuan pendaraan ini sudah sekarang sekarang tidak berdaya tidak kuat lagi karena penyakit ketika dia mendengar Tuhan Yesus akan lewat dia bilang begini asalku jamah saja jubai-jubai Yesus aku pasti sembuh saudara perhatikan baik-baik ketika Tuhan Yesus lewat sedikit merukum merukum sedikit tanganmu begini dan ketika Tuhan Yesus lewat dia dia pegang coba pegang dikasih saya asalku jamah saja kita tidak pakai jubai pakai pegang ini asalku jamah saja jubai perhatikan baik-baik dia pegang sudah lepas kita bilang saat itu juga dia sembuh tapi Tuhan bilang begini ada tenaga yang keluar iman menyentuh surga ada tenaga yang keluar Tuhan tahu kuasa Tuhan itu masuk dalam kehidupan dia dia menyentuh itu namanya menyentuh hati Tuhan dia mengubah dan Alkitab dan tenaga surga masuk hari ini saya mau beritahu di daerah ini ada tenaga surga turun di tempat ini tenaga surga turun iman menyentuh surga adalah kita itu bertindak menyentuh hati Tuhan dengan baik-baik dengan baik-baik sadat mesak abis mereka bilang begini kalau saja Tuhan yang kami sembah tidak maaf tidak tetap menolong kami tetap kami tidak akan pernah menyembah patung buatan raja itu namanya iman radikal iman menyentuh surga tidak kompromi itu membuat Tuhan senang ini yang Tuhan mau akhir jaman selalu kita jadi gereja yang betul-betul bergerak menyentuh hati Tuhan kebenaran ini membuat aku akan memikir perlengkapan senjata rohani yang akhir jadi ikat pengen kebenaran baju sidakadilan berketopong keselamatan berperiksa iman berkasutkan kerelaan memberitakan saudara tahu iblis mau hantam kita di bagian kepala dia mau pada patung dia lihat ada ketopong dia mau masuk di bagian dada di hati ada ada baju sidakadilan dia mau masuk di bagian pinggang ada ikat pengen kebenaran tapi dia lihat terompe kaki terompe kaki malas bersaksi malas menginjil dia serang di kaki makanya jangan heran heco asam uran asam manis gokohiya dia serang di kaki kenapa mesti rajin memberitakan injil katakan hallelujah yes kaki ini melangkah oh anda bilang oh cuma pendeta yang boleh bersaksi boleh menginjil eh saudara anda ada di kebun tombolo jangan tahan-tahan bilang patut di sebelah anda tahu tuh Tuhan itu luar biasa Tuhan sojama apa kita biasa kita paminum biasa kita memakai tapi ini Tuhan sojama luar biasa itu sedang memberitakan injil sedang memberitahukan kebenaran dan yang terakhir kita bilang perlengkapan rohani yang terakhir adalah berdoa di dalam roh berjangan-jangan dan berdoa berdoa itu artinya untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup kita hari ini saya percaya tempat ini diubah diberkati Tuhan karena tidak ada satupun yang terlewatkan semua sudah membuat perlengkapan senjata rohani karena itu angkat kedua tanganmu semua saya akan doa saudara bapak surga dalam nama Yesus semua yang mengangkat tangan di tempat ini maka hari ini semua kami memakai perlengkapan senjata surga yaitu berikat pinjam kebenaran berpacu sila keadilan berketopong keselamatan berperiksa iman berkasukan kerenan memberitakan jenis dan meseja berpedang lo firman Allah dan selalu berdoa di dalam nama Yesus hari ini engkau kuat karena engkau memiliki perlengkapan senjata rohani bilang sama-sama haleluya bilang sama-sama haleluya beri tempat tangan ini beri bagi Tuhan saya menyapa dulu saya menyapa dulu untuk semua yang menyaksikan live ini saya tahu disini yang menyaksikan bukan sedikit kemarin ada dari Surabaya minta didoakan ada dari Batam ada dari Medan dari Jakarta bahkan dari luar negeri kami ada di tempat ini karena cara Tuhan bekerja supaya Tuhan melawat juga yang ada di rumah yang menyaksikan program ini program surga supaya diberkati oleh Tuhan katakan sama-sama haleluya karena itu mulai hari ini ibu bapak sekalian saya percaya apa yang sudah kami kerjakan Tuhan kerjakan lebih dasar luar biasa mengubah atmosfer lowiat diberkati oleh Tuhan diubah oleh Tuhan atmosfer lowiat sudah jadi berbeda katakan sama-sama haleluya haleluya yang terakhir semua tim semua umat Tuhan angkat kedua tanganmu dan kepalkan seperti ini siap semua oke saya akan menuntut saudara untuk berteriak haleluya sebanyak enam kali ketujuh kali anda berteriak dalam roh apa maksudnya tembok kiriko itu runtuh ketika bangsa Israel bergeliling enam kali ketujuh kali mereka bersorah tembok itu runtuh atmosfer di tempat ini akan runtuh waktu kita sepakat berdoa dan berseru berteriak sama-sama enam kali haleluya ketujuh kali kita berteriak dengan bot itu sama-sama berteriak enam kali haleluya sama-sama katakan haleluya 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 yes haleluya 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 Terima kasih. 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 Kuasa kegelapan Kuasa kuasanya Matamata Dukun-dukun Dilepaskan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Setiap cara-cara setan bekerja Kuasa kegelapan Ilmu putih Ilmu hitam Di jalan mulai daya-daya ini Lepas, lepas, lepas Lepas, lepas In the name of Jesus Mujizat terjadi In the name of Jesus 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 Mengalir Mengalir Curahkan Curahkan Bagi anak-anak kami Bagi orang-orang tua kami Bagi keluarga kami Istri kami Curahkan Suami kami Curahkan Curahkan Mengalir 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 Malalir Lima Lima Bueno Uno Uno Aleluya Yes Cukatlah Yes Kami percaya Menangis Yes 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 Sekali lagi Sekali lagi Gantakan Sudah Malalir Mengalir Mengalir Menuhi Pulihkan Pulihkan Menangis Yang selama ini Mereka 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 Minta jalan keluar Jawab Mereka 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 berdoa Dengan Tuhan Tuhan Jawa Dan Yes Menangis 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.